Pada video kali ini kita akan membahas pengertian ekonomi menurut para ahli Dari ahli ekonomi abad 16 sampai ahli ekonomi di masa modern Dari Adam Smith sampai Paul Samuelson Tertarik? Yuk mari kita bahas semuanya dalam video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Kanada Kunewan Dan masih di channel kita Pro Jasa Web Pada sempurna kali ini kita akan membahas pengertian ekonomi menurut para ahli Yuk kita langsung masuk aja ke materinya Yang pertama ini adalah mungkin hal-hal yang udah teman-teman ketahui mengenai pengertian ekonomi ya Yang pertama ekonomi itu berasal dari dua kata yaitu oikos dan nomos Kemudian dua kata ini berasal dari bahasa Yunani Dan oikos itu memiliki arti keluarga atau rumah tangga Sedangkan nomos itu artinya aturan, peraturan, atau hukum Kalau digabungin ini jadi katanya oikonomikos Diterjemahkan menjadi tugas mengelola rumah tangga Nah di beberapa literatur kalau teman-teman baca Itu mengatakan bahwa kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno Bukan Yunani modern Tapi kalau teman-teman penasaran Teman-teman coba cek pada Google Translate Ini teman-teman coba terjemahin Ini juga dapat diterjemahin oleh Google Translate Berarti bahasanya kemungkinan bukan bahasa Yunani kuno ya Tapi saya juga nggak tahu, nggak ngerti ya Tapi ini faktanya Oke kita lanjut Sekarang kita cari apa pengertian ekonomi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Nah pengertian ekonomi menurut KBBI itu adalah ilmu tentang asas-asas produksi Distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan Seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan Nah KBBI ini adalah rujukan untuk segala macam kata dalam bahasa Indonesia ya Kalau teman-teman pengen mengakses ini ada yang cetak dan ada yang online Kalau online-nya teman-teman bisa akses di sini Ingat ya URL-nya itu kbbi.kemenboot.go.id Bukan yang lain Nah ini udah versi terbaru yaitu KBBI edisi kelima tahun 2016 Nah siapa yang buat? Yang buat ini adalah badan pengembang dan pembinaan bahasa Jadi bukan perorangan ya Oke itu pengertian ekonomi menurut KBBI Kita lanjut Nah yang pertama kita akan ngebahas pengertian ekonomi menurut John Adam Smith Nah teman-teman kemungkinan besar udah pernah dengar ya John Adam Smith ini biasa dikenal dengan nama Adam Smith Nah ini lukisannya lah ya Karena kira-kira mungkin di tahun 1700 ini belum ada foto kayaknya ya Oke lanjut John Adam Smith atau Adam Smith ini adalah seorang ekonom kebangsaan Skotlandia Yang lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1723 Jadi lebih dari 200 tahun yang lalu ya Nah beliau juga dikenal sebagai Bapak Ekonomi Atau Bapak Kapitalisme Beliau ini menyatakan pengertian ekonomi dalam sebuah buku beliau Yang berjudul An Inquiry into the Nature of Cause of the Wealth of Nation Atau biasa disingkat Wealth of Nation Terbitan tanggal 9 Maret 1776 Nah ini kalau teman-teman pengen tahu bukunya seperti ini Ini bisa teman-teman dapatkan pada Amazon atau Google Book Atau di tempat-tempat yang lain Masih bisa dibeli Walaupun buku ini diterbitkan lebih dari 200 tahun yang lalu Nah oke sekarang apa sih pengertian ekonomi menurut John Adam Smith Nah ini dia Ekonomi adalah penyelidikan tentang sifat dan penyebab kekayaan negara Nah jadi singkat aja ya Nah walaupun singkat dan sudah lama dipakai Pengertian ekonomi ini banyak mendapatkan kritik Nah seperti apa kritiknya? Yang pertama itu adalah Definisi ekonomi yang berpusat pada kekayaan Membatasi ruang lingkupnya sebagai subjek Jadi pengertian Adam Smith ini pusatnya pada kekayaan aja ya Hal ini dipandang sempit dan tidak akurat Definisi Adam Smith memaksa untuk mengabaikan semua aspek non-kekayaan dari keberadaan manusia Yang kedua adalah Definisi Adam Smith ini terlalu menekankan pada aspek material dari kesejahteraan Dan mengabaikan aspek non-material Nah kemudian definisi ini mencegah subjek dari mengeksplorasi konsep kelangkaan sumber daya Jadi nggak ada ngomongin tentang kelangkaan sumber daya Alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka dipandang sebagai topik utama analisis dalam ekonomi Berikutnya adalah pengertian ekonomi menurut Alfred Marshall Nah ini orangnya mirip Einstein ya Rambutnya kayak gitu ya Pengertian ekonomi ini lahir setelah lebih dari 100 tahun setelah Adam Smith Jadi cukup lama pengertian ekonomi Adam Smith ini dipakai Alfred Marshall ini seorang ekonom berkebangsaan Inggris yang lahir tahun 26 Juli 1842 Beliau ini adalah pelopor ekonomi neoklasik Pengertian ekonomi yang dipaparkan oleh Alfred Marshall ini disebut juga sebagai The Welfare Definition of Economic Beliau mengungkapkan definisinya pada buku beliau yang berjudul Principle of Economic Yang diterbitkan pertama kali tahun 1890 Makanya saya tulis pengertian ekonomi menurut Alfred Marshall ini 1890 ya Sesuai dengan terbitan karya beliau Jadi bukan sesuai dengan tanggal lahirnya ya Nah ini dia bukunya Sama seperti karya Adam Smith Principle of Economic ini juga bisa teman-teman dapatkan di Amazon atau di Google Book Sekarang seperti apa pengertian ekonomi menurut Alfred Marshall ini? Ekonomi merupakan studi tentang umat manusia dalam kehidupan sehari-hari Nah tentu aja pengertian ekonomi dari beliau ini juga mendapat kritik dari beberapa orang Ini kritik yang pertama ya Mempersempit ruang lingkup ilmu ekonomi Marshall membedakan antara kesejahteraan material dan non-material Dan membatasi ekonomi pada studi tentang kesejahteraan material saja Kemudian Robin merasa bahwa para ekonom seharusnya tidak membatasi perhatian mereka pada kesejahteraan materi Ada hal-hal yang non-material tapi dapat meningkatkan kesejahteraan manusia Bahkan banyak ya hal-hal non-material yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia Nah kemudian masih kritik dari Robin mengasumsikan kesetaraan antara kesejahteraan dan kegiatan ekonomi Nah jadi si Marshall ini menyamakan ya antara kesejahteraan dan kegiatan ekonomi Padahal kegiatan ekonomi itu tidak selalu memajukan kesejahteraan manusia Misalnya penjualan kokain, heroin, dan lain sebagainya Jadi penjualan narkoba itu tidak memajukan kesejahteraan umat manusia ya Walaupun termasuk kegiatan ekonomi karena jual beli Ini adalah konsep yang tidak jelas menurut Robin Kesejahteraan ini adalah konsep yang samar-samar Digunakan untuk mendefinisikan ekonomi Ekonomi adalah ilmu kuantitatif Tapi kesejahteraan tidak dapat diukur secara kuantitatif Dan dua orang tidak dapat menyepakati apa yang menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan mereka Nah artinya definisi kesejahteraan ini kan bisa beda-beda setiap orang Nah sedangkan ekonomi itu sangat kuantitatif ya Harus bisa terukur Nah inilah kritik kepada pengertian Alfred Marshall Nah selanjutnya ini melibatkan penilaian nilai Akhirnya kata kesejahteraan dalam definisi Marshall Membawa ilmu ekonomi ke ranah etika Jadi bukan ilmu pasti gitu ya Robin lebih memilih agar ilmu ekonomi tetap netral dalam menilai hasil transaksi ekonomi Oke selanjutnya Nah ini adalah pengertian ekonomi menurut Lionel Robin Kalau teman-teman simak tadi yang mengkritik Alfred Marshall itu adalah ini dia orangnya Lionel Robin Nah jadi karena dia sudah melakukan banyak kritik Maka karena tidak puas Lionel Robin ini menciptakan pengertian ekonomi sendiri Nah ini orangnya Lionel Robin Lionel Robin ini hadir menghadirkan pengertian ekonomi itu setelah lebih dari 40 tahun Setelah Alfred Marshall ya Ia adalah seorang ekonom berkebangsaan Inggris yang lahir pada tanggal 22 November 1898 Lionel Charles Robin atau Baron Robin CH, CB, FBA Nah ini tiga kata terakhir itu adalah gelar kehormatan yang didapatkan oleh Lionel Robin ini Lionel Robin itu menerbitkan sebuah buku yang bernama An essay on the nature of significance of economic science Yang diterbitkan pada tahun 1932 Nah di dalam buku inilah beliau menyatakan tentang pengertian ekonomi menurut beliau Nah ini dia bukunya Kalau teman-teman pengen beli ini masih bisa didapatkan Silahkan cari aja di Google pasti ada Sekarang seperti apa pengertian ekonomi dari Lionel Robin ini? Nah ini dia Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan alternatif Nah lumayan menjelimet ya Tapi tetap aja walaupun Lionel Robin udah mengkritik habis-habisan Alfred Marshall Tapi ternyata Lionel Robin ini juga pengertiannya mendapat banyak kritikan juga Nah ini dia beberapa kritikan terhadap definisi Lionel Robin ini Yang pertama definisi Robin itu mencegahnya menganalisa konsep makroekonomi Seperti pendapatan nasional dan penawaran dan permintaan agregat Sebaliknya ekonomi hanya digunakan untuk menganalisis tindakan individu menggunakan model matematika Profesor Morris itu mengkritik definisi Robin bahwa definisinya tidak berlaku untuk ekonomi sosialistik Karena dalam ekonomi jenis ini pemerintah mengambil semua inisiatif untuk menyediakan semua kebutuhan dasar hidup diantara warga Untuk perbaikan seluruh masyarakat pemerintah biasanya meluncurkan beberapa kegiatan penerimaan manfaat Nah itulah tiga definisi yang udah dikemukakan berbagai ahli pada masanya ya Mulai dari abad ke-16 yaitu Adam Smith sampai kepada Lionel Robin Ketiga pengertian ini mendapat banyak sekali kritik Nah oleh karena itu dibuatlah satu pengertian yang dianggap sebagai pengertian ekonomi modern Pengertian ekonomi menurut Paul Samuelson Pengertian ekonomi ini dibuat tahun 1948 Nah ini dia orangnya Paul Samuelson Beliau membuat pengertian ekonomi itu 16 tahun setelah Lionel Robin mengeluarkan pengertian ekonominya Paul Samuelson ini adalah ekonom berkebangsaan Amerika Serikat Yang lahir pada 15 Mei 1915 Yang merupakan orang Amerika pertama yang memenangkan Nobel Memorial Prize dalam ekonomi sains Paul juga dikenal sebagai bapak ekonomi modern Nah kalau Adam Smith itu kan bapak ekonomi doang Kalau Paul Samuelson ini bapak ekonomi modern Nah buku beliau yang berjudul Economic Unintroductory Analysis Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1948 Dan definisi inilah yang paling banyak diterima untuk saat ini Jadi pengertian ekonomi menurut Paul Samuelson Oleh karena itu makanya Paul Samuelson ini disebut sebagai bapak ekonomi modern Nah ini dia bukunya Sayangnya saya sudah cari-cari cover buku ekonomi beliau ini Tapi saya tidak menemukan covernya seperti apa Bahkan saya sudah cari di Google Book dan Amazon Itu juga tidak menemukan cover buku beliau Tapi bukunya ada gitu bisa dibeli Tapi covernya itu nggak ada Nggak jelas kenapa gitu ya Nah ayo mari kita simak pengertian dari Paul Samuelson ini Nah ini dia Ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang dan masyarakat memilih dengan atau tanpa penggunaan uang Untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka yang dapat memiliki penggunaan alternatif Untuk memproduksi berbagai komunitas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi sekarang dan di masa depan Masa depan diantara berbagai orang dan kelompok masyarakat Memang sedikit panjang pengertiannya Tapi ini merupakan pengertian ekonomi yang paling banyak diterima untuk saat ini Nah oke mungkin itu ya Empat pengertian ekonomi menurut para pakar ekonomi dari waktu ke waktu Mulai dari abad 16 sampai pada masa modern seperti ini Nah seluruh video ini merupakan materi yang saya ambil dari projasoyob.com Garis miring pengertian ekonomi Ini merupakan artikel yang saya tulis sendiri Kalau teman-teman pengen referensinya Pengen referensi dari video ini Teman-teman bisa cari pada artikel saya yang ini Seluruh link mulai dari bukunya Penjelasan detail mengenai orangnya Atau referensi-referensi lain Teman-teman bisa temukan dalam artikel saya tersebut Nah oke mungkin itu aja ya Yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Semoga aja video tentang pengertian ekonomi ini Dapat bermanfaat buat teman-teman Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke seperti biasa Jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan Tolong teman-teman ingatin ya Jangan sampai nggak diingatin Supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini Dan pada diri saya sendiri Dan jika ada pendapat yang berbeda Teman-teman bisa masukin ke kolom komentar Supaya kita bisa berdiskusi Jika ada masukan Teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya Karena saya sangat terbuka Dengan segala macam masukan Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan Cantupkan juga di kolom komentar Supaya semua usulan teman-teman Dapat saya wujudkan dalam bentuk video Buat yang belum tahu Video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web Tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis Caranya mudah cukup kunjungi Projasaweb.com Garis miring akademi Ada ratusan artikel dan video Yang dapat teman-teman pelajari Jika ada pertanyaan mengenai materi Teman-teman tinggal hubungi saya Melalui email info at projasaweb.com Gratis tanpa biaya apapun Harapannya dengan program ini Semakin banyak orang yang memahami digital marketing Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing Maka ekonomi kita juga akan semakin baik Yuk dukung program ini Dengan cara subscribe dan share video ini Serta mengunjungi Projasaweb Akademi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!